Dulu wajah aku tuh hitam, hitam kelam, gak bertekstur, kusut, kusam, kering, sehingganya aku tuh ditolak sama cowok aku mentah-mentah, karena tekstur wajah aku yang gelap, yang gak pernah ada cerah-cerahnya sama sekali, jadi wajah aku tuh dulu gelap banget, sehingga setelah wajah aku menjadi putih, cerah, gluing, kinjong, tuh si pacar minta balikan sama aku, yang dulu udah menghina aku, wajah aku hitam gelap, sekarang wajah aku putih bersih, kinjong, dia mau balikan, oh no way! Wajah kamu kusut, wajah kamu kusam, wajah kamu kering, dan wajah kamu itu gelap, tidak bercahaya, gak ada cerah-cerahnya sama sekali, jangan khawatir dan bingung guys, di video ini aku bakal kasih tau kan, solusi ke kalian untuk mengatasi kulit wajah yang tidak bertekstur, kusut, kusam, kering, dan gak ada lagi kelembapan, dengan hanya memakai 2 skincare murah aja, yang jelas budgetnya itu gak mahal, caranya gampang, dan hasilnya bagus banget, jika kalian memakaikan secara rutin setiap hari, nah, mau tau cara apa yang aku gunakan untuk menghasilkan kulit wajah putih bersih, kinjong, gluing, buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai, dan jangan di skip guys, dan buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan langsung aja kita ke videonya, stay tuned! Nah guys, wajah itu kalau gak bertekstur, warnanya pun gelap, kering, kusut, dan gak ada cerah-cerahnya sama sekali, itu jadi kan gak enak ya, kita kaum wanita kan pengen dong wajahnya itu selalu tampil putih, cerah, gluing, lembab, dan yang jelas itu halus. Nah, disini aku bakal kasih tau kan, caranya untuk mendapatkan kulit yang seperti itu adalah cara aku gampang banget dengan hanya memakai toner mawar dan aku kombinasikan dengan aloe vera gel ya guys, hanya dengan ini saja kita bisa memiliki kulit wajah yang sehat, putih, cerah, glowing, kinjong, dan yang jelas itu mulus, lembut, lembab, awet muda. Nah, caranya gimana kak? Caranya gampang, gampang sekali. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah toner, toner air mawar harga 6 ribuan saja, 100 ml seperti ini, itu bagus banget, banyak banget kegunaannya toner air mawar ini untuk kulit wajah kita. Selain mencerahkan, melembutkan, dan juga menyegarkan, toner air mawar ini juga bagus banget untuk menghilangkan bintik-bintik yang di wajah itu secara baik ya, karena kandungan dari antioksidan dan juga antiinklamasinya. Nah, dan toner air mawar terbuat dari ekstrak mawar, dan ini tuh selain untuk toner di wajah kita, dia juga bagus banget untuk tambahan skincare atau masker-masker yang kita gunakan untuk kesehatan, kecantikan kulit wajah. Nah, kemudian di sini aku bakal kombinasikan dengan aloe vera gel. Aloe vera gel ini adalah bebas juga, aku pakai yang satu baskom ini ya, untuk mereknya juga bebas, terserah sepunya kalian di rumah. Dan di sini, aloe vera gel adalah mengandung vitamin E yang cukup tinggi ya, seperti ini, teksturnya bening ya, dan aloe vera gel ini kita gunakan di wajah kita, agar membantu untuk melembutkan kulit wajah, melembabkan kulit wajah, dan juga bisa mencerahkan kulit wajah kita. Nah, kemudian alat yang kita gunakan adalah cuma mangkok aja, dan kemudian kita pakai sendok kecil ini ya, dan langsung aja ke cara pembuatannya ya guys. Jadi, budget untuk skincare ini adalah murah banget. Kalau kalian itu rajin, nggak pakai mager, memakai kedua skincare ini setiap hari ke kulit wajah kalian, dan wajah kalian itu yang jelas menjadi sehat dan semakin putih, gluing, kinclong, yang jelas itu lembut dan awet muda. Nah, langsung aja guys, aku bakal pakai kan si aloe vera gel itu secukupnya ke mangkok. Ini hanya cara untuk mengajari ke kalian ya guys, dan kalau kalian ingin membuat restock, itu juga bagus banget, pakai aja secukupnya, dan kemudian kalian boleh simpan di dalam kulkas. Yang jelas pakai kan wadah bersih, lalu simpan di dalam kulkas, dan kemudian aku pakai kan si aloe vera tadi, satu sendok, dan aku bakal tambahkan, satu, dua, tiga, empat, lima, lima tetes tuner air mawar ya. Jadi, setelah itu, keduanya ini baru kita campurkan merata, seperti ini guys. Nah, dan campurkan merata ya, jangan sampai ada yang masih menggumpal, agar hasilnya itu bagus dan maksimal, kita pakai kan di wajah kita. Nah, seperti ini guys, jadi teksturnya itu jadi bening banget. Nah, seperti ini ya, campuran toner mawar dan aloe vera gel ini bagus banget untuk memutihkan kulit wajah, mencerahkan, dan menggluingkan kulit wajah. Nah, ini setelah tercampur merata seperti ini, diaduk-aduk hingga menyerupai seperti kayak serum gitu guys ya. Nah, tidak kental dan juga tidak encer. Ini bagus banget untuk kulit wajah kita guys. Nah, setelah tercampur merata seperti ini guys, ini langsung udah bisa kita gunakan ke wajah kita guys ya. Jadi, gampang dan nggak perlu ribet kan. Nah, setelah ini kita boleh langsung pakaikan ke wajah kita. Pakaikan setiap hari. Boleh siang, boleh pagi, boleh malam ya, bebas. Nah, kemudian sebelum pemakaian ke wajah kita, pastikan kulit wajah kalian sudah bersih. Sudah dicuci dengan sabun wajah yang sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing yang jelas ya. Nah, setelah keadaan wajah bersih baru, pakaikan si aloe vera gel ini. Dan berhubung aku sudah mencuci wajah aku dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit wajah aku ya. Langsung aja disini aku bakal kasih taukan ke kalian gimana cara memakainya. Dan untuk pemakaiannya juga bebas. Kalian boleh pakai tangan, boleh pakai kuas, tapi lebih bagusnya adalah pakai tangan aja guys ya. Nah, kemudian disini tangan aku sudah bersih. Pastikan kalian juga tangannya bersih ya. Jangan habis pegang sambal, langsung kita pakaikan si aloe vera gel ini ke wajah kita. Nah, berhubung tangan aku juga sudah bersih. Langsung aja aku bakal oleskan seperti ini ke wajah aku. Seperti ini guys. Ini tuh lembut banget, asli, swear. Teksturnya lembut banget, harumnya juga natural banget dari wanginya bunga mawar dan juga aloe vera gel. Nah, kemudian guys setelah itu dioles aja secukupnya merata. Dan ini menyerupai kayak krim, apa ya guys, krim serum kayak gitu ya. Jadi ini enak banget, lembut. Nah, setelah dioles merata seperti ini, jangan lupa agak diputar-putar di bagian sini. Agar kenapa? Agar kerutan galus yang ada di sekitar mata, kita itu bisa menjadi kencang. Nah, seperti ini. Kan kadang-kadang di area mata ini kita kan nggak smooth kayak gitu ya. Jadi kan itu yang menyebabkan kita looknya itu kayak tepetua, kayak penuaan kayak gitu ya. Nah, setelah dioles merata seperti ini, ini tuh enak banget. Asli enak banget. Anyes, segar, dan teksturnya itu lembut banget di wajah kita guys. Seperti kayak kita pakai serum aja lah kayak gitu ya. Nah, boleh dibilang serum aja ini ya. Serum meracikan sendiri, iya bener. Serum meracikan sendiri, nah seperti ini. Dan the best result-nya atau hasil terbaiknya guys, pakai aloe vera gel ini ya, pakai serum meracikan ini. Dipakaikan di malam hari sebelum tidur ya. Jadi, kalian bebas sih. Boleh pagi, boleh siang, tapi asalkan rutin setiap hari. Tapi untuk aku, untuk hasil terbaiknya, dipakaikan di malam hari lalu istirahat malam. Nah, hanya seperti ini aja guys. Kunci kita untuk memiliki kulit wajah kita itu menjadi putih, serah, glowing, lembut, lembab, dan yang jelas itu awet muda. Jadi, kulit wajah kita itu mempunyai tekstur gitu. Jadi, nggak ada tekstur gelap, pusam, kusutu, nggak ada lagi. Nah, seperti ini. Jadi, cukup gampang dan mudah, serta biayanya juga murah. Asalkan kuncinya kalian racin dan konsisten untuk melakukan ini setiap hari, setiap malam. So guys, sampai di sini ngerti dan paham ya, gimana cara memiliki kulit wajah yang sehat, kulit wajah yang bertekstur, lembut, cerah, putih, glowing, kinclong, awet muda. Semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Jika kalian suka dengan video aku ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe pada channel ini ya guys. Dan kemudian jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan juga media sosial yang kalian punya. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.